Pemain asing PSM Makassar Kaik Linares mengakui dirinya sempat mengalami kesulitan dalam beradaptasi di tim barunya ini. Kaik Linares yang didatangkan manajemen PSM untuk memenuhi kuota pemain asing tersus pemain ASEAN. Pemain berdarah Spanyol ini sendiri pertama kali bergabung bersama pasukan ramang di sesi latihan perdana tim, Kamis, 1 Juni 2023. Di mana, pada saat itu PSM Makassar melakukan persiapan jelang laga menghadapi Bali United di ajang Playoff Liga Champions Asia. Setelah itu, Kaik pun langsung dimainkan pelatih Bernardo Tavares di leg pertama menghadapi Bali United. Ia tampil selama 89 menit dan sangat baik bermain menggantikan peran Yuran Fernandes yang berada di bangku cadangan di pertandingan tersebut. Kaik saat ditemui Fajar, Ko, ID di acara penyerahan apresiasi pemprof Sulsel kepada para atlet SEA Games dan PSM Makassar, Kamis, 8 Juni 2023, mengaku hanya memiliki beberapa hari latihan dan persiapan. Ia pun mengaku belum tahu banyak hal sejak kedatangannya di hari pertama. Meski begitu, ia mengaku memiliki rekan satu kamar yang sangat baik dan cukup ramah yang membantunya dalam proses adaptasi. Diketahui, sejauh ini Kaik terlihat begitu dengan salah satu pemain asing PSM lainnya yakni Kenzo Nambu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.